Peringatan legenda MU untuk Jadon Sancho, tingkatkan performa atau cabut dari Old Trafford. Sebuah peringatan dilemparkan Dwight Yorke kepada Jadon Sancho, legenda Manchester United itu menilai Sancho perlu bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia bukan pemain flop di squad Setan Merah. Pada tahun 2021 silam Manchester United membuat kejutan besar di bursa transfer, mereka memutuskan untuk membayar sekitar 85 juta euro untuk memboyong Sancho dari Borussia Dortmund. MU berharap Sancho bisa jadi pemain pembeda bagi tim mereka, namun sejauh ini performa Sancho masih jauh dari kata maksimal. Menurut Yorke Sancho punya potensi yang besar, namun ia bingung mengapa sang winger masih kesulitan mengeluarkan potensi terbaiknya di MU. Yorke menilai Sancho punya tugas untuk meningkatkan performanya, ia menilai jika Sancho tidak bisa melakukan itu maka ia sebaiknya cabut dari MU saja. Jika dibandingkan dengan musim perdananya, performa Sancho musim ini sedikit lebih baik. Demi perkuat lini tengah, Safi Hernandez desak Barcelona gaed bintang bayar MI unik Yos Hwakimi. Safi menilai kualitas Yos Hwakimi akan sangat berguna bagi Barcelona, yang akan ditinggal Sergio Busquets dan mengakibatkan lubang di lini tengah. Barcelona akan kehilangan sosok pemain penting mereka di musim panas ini yakni Sergio Busquets. Gelandang veteran tersebut memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Camp Nou dan sudah jelas dia akan meninggalkan lubang besar di lini tengah asuhan Safi Hernandez. Sampai saat ini tim Katalan telah dikaitkan dengan sejumlah gelandang bertahan di seluruh Eropa, salah satunya adalah bintang bayar MI unik Yos Hwakimi. Manajer Barca Safi Hernandez pun menanggapi positif rumor tersebut dan berharap pemain internasional Jerman itu akan hijrah ke Camp Nou di musim panas ini. Zlatan Ibrahimovic kembali bersumpah untuk bermain musim depan. Zlatan Ibrahimovic mengaku dirinya merasa seperti Superman dan ingin terus bermain tahun depan meski absen di sebagian besar musim ini. Zlatan Ibrahimovic hanya tampil dalam 4 pertandingan musim ini, ia menjalani operasi lutut pada Mei tahun 2022 dan baru kembali beraksi pada Februari tahun ini. Meski harus absen di sebagian besar musim ini, pemain veteran berusia 41 tahun itu ingin terus bermain. Ibra mengatakan, saya bukan orang yang mudah menyerah, namun harus ada kegembiraan dalam apa yang Anda lakukan, saya merasa tenang dengan apa yang bisa saya lakukan sebagai pemain nomor 1 yaitu bermain sepak bola. Namun kami belum sampai di sana, saya pikir saya masih memiliki sesuatu untuk diberikan. Apakah saya berpikir untuk berhenti? Saya rasa tidak. Apakah saya harus terus bermain? Saya pikir begitu. Tapi saya harus menemukan keseimbangan seperti dalam hidup, jika Anda tidak memiliki ketenangan atau stabilitas, Anda adalah sebuah bom dan bom itu akan meledak. Jose Mourinho didakwa UEFA karena lecehkan wasit Anthony Taylor. Pelatih AS Roma Jose Mourinho telah didakwa oleh UEFA karena bahasa kasar yang ditujukan kepada wasit Anthony Taylor di final Liga Eropa. Mourinho terekam mengkonfrontasi wasit di tempat parkir mobil Puskas Arena setelah timnya kalah di final dari Sevilla dalam adu penalti. Pelatih asal Portugal itu menyebut Taylor sebagai aib dan dikenai dakwaan menyerang atau menghina petugas pertandingan. Pelecehan yang diarahkan pada Taylor tidak cuma dilakukan oleh Mourinho. Sang wasit bersama keluarganya kemudian diserang oleh supporter Roma di bandara saat dia meninggalkan Budapest. Seorang pendukung telah ditangkap karena menyerang pria berusia 44 tahun itu. Hukuman untuk Mourinho akan diputuskan dalam waktu dekat oleh badan kontrol, etika dan disiplin UEFA. Gara-gara masalah keuangan, AS Roma terpaksa jual Tami Abraham. Gialorossi membutuhkan dana segar di musim panas ini agar keuangan mereka bisa lebih stabil dan mematuhi aturan financial fair play. AS Roma tampaknya harus mengambil keputusan berat di akhir musim ini. Setelah gagal menjuarai Liga Eropa usai dikalahkan Sevilla lewat babak adu penalti, kini mereka harus memutar otak untuk mengurus keuangan klub karena Gialorossi gagal tampil di Liga Champions musim depan. Laporan dari Telegraph menyebutkan bahwa Roma harus mematuhi regulasi financial fair play dengan mereka bersama tujuh klub lainnya di denda karena melanggar aturan di awal musim ini. Sampai saat ini keuangan klub masih dalam pengawasan dan untuk mencegah Gialorossi kembali di denda, maka mereka harus mendapatkan dana segar dan salah satu caranya adalah dengan menjual Tami Abraham. Abraham bergabung dengan Roma dari Chelsea pada 2021 lalu dengan biaya 41 juta euro, dan dalam laporan yang sama disebutkan kalau sang striker saat ini masih bisa dijual di angka 45 juta euro.